Intro Seorang pelajar asal Banjar Dukuh Puluka Jodesa Membang Kejamatan Selemah Dektabanan berinisial GTP 16 tahun terkapar di jalan usai mengalami kecelakaan. Korban diduga mengalami cedera kepala berat dan pendarahan melalui telinga. Kasat Lantas Pores Tabanan AKP Kanisius Franata selasa 21 Februari petang menuturkan pelajar tersebut terlibat kecelakaan dengan Ketut Sukarya, 51 tahun warga Banjarbongan, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemah Dektimur di jalan Kaupaten Banjarinas Bunut Puhun, Desa Denbata Selasa Sore. Kedua pengendara mengalami cedera kepala, salah satunya adalah seorang pelajar yang tidak memiliki sim dan tidak membawa STNK, serta ketika berkendara tidak memakai helm. Menurut Kanisius, kejadian berawal ketiga GTP yang mengendarai motor Vario datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi kejadian GTP yang tidak menggunakan helm mengambil haluan ke kanan, namun saat bersamaan datang sepeda motor Scoopy yang dikendarai Ketut Sukarya dari arah selatan. Karena kecepatan kedua sepeda motor agak kencang dan GTP mengambil haluan ke kanan, maka kecelakaan tidak dapat dihindari. Keduanya terpental dari kendaraannya dan mengalami luka di bagian kepala. Kedua korban sudah dibawa ke RS Tabanan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari laporan yang diterima Kanisius, kedua korban mengalami penurunan kesadaran dan Sukarya mengalami patah kaki. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.